Intro Tips cara budidaya mentimun Jepang untuk pemula 1. Persiapan benih timun Jepang Perbanyakan timun Jepang atau Kyuri ini dapat dilakukan dengan menggunakan biji benih. Benih dapat diperoleh dari seller atau dibeli secara online, tapi pastikan review produk dengan detail terutama tanggal kadar luar sa. Produktivitas dan daya persentasi perkecambahan benih agar Anda tidak tertipu. Setelah benih didapatkan, selanjutnya lakukan penyemayan. Sebelum disemai, rendam benih dalam air hangat kuku selama sekitar 15 menit untuk merangsang perkecambahan, dan melunakan kulit benih timun Jepang yang keras. Siapkan media semai berupa campuran tanah dan pupuk kandang atau kompos dengan perbandingan 7 banding 3. Lalu masukkan media tanam ke dalam polybag yang telah dilubangi bagian dasarnya. Masukkan media tanam ke dalam polybag hingga penuh lalu padatkan. Buatlah lubang tanam dengan kedalaman 0,5-1 cm. Lalu masukkan benih ke dalam lubang tanam tersebut, dan tutup kembali hingga benih tidak nampak. Kemudian tutup permukaan persemaian dengan daun atau penutup lainnya. Selanjutnya letakkan polybag semai tersebut pada tempat yang teduh dan ternaungi tapi, tetap mendapatkan sinar matahari. Setelah 3-4 hari, buka penutup semai dan benih akan mulai berkecambah. Lakukan perawatan hingga bibit dapat dipindahkan ke lahan tanam yang sesungguhnya. 2. Persiapan lahan tanam timun Jepang Bersihkan lahan yang akan dijadikan tempat budidaya timun Jepang tersebut dari gulma, atau tanaman pengganggu lainnya. Setelah itu gemburkan tanah pada lahan dengan cara dicangkul sedalam 25-30 cm. Buatlah bedengan dengan ukuran lebar sekitar 1 meter, tinggi sekitar 20-40 cm dan panjang disesuaikan. Dengan lahan namun idealnya sekitar 3 meter. Kemudian lakukan pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk kandang sebanyak 10-20 kg, tergantung ukuran bedengan. Setelah itu, tutup bedengan dengan plastik mulsa hingga seluruh permukaan tertutup rata. Lubangi plastik mulsa dengan jarak tanam 25-30 cm per tanaman, lalu buat lubang tanam dengan kedalaman 20-25 cm. Selanjutnya, masukkan pupuk kandang sebanyak 0,5-1 kg per lubang tanam, lalu biarkan hingga masa tanam. 3. Penanaman timun Jepang Setelah bibit berumur 10-14 hari setelah tanam, atau telah memiliki 2 helai daun sejati, maka bibit dapat langsung dipindahkan ke lahan tanam yang sudah disiapkan. Pilih bibit dengan pertumbuhan optimal dan sehat. Buka polybag semai bibit dengan hati-hati, agar tidak merusak perakaran. Setelah itu tanam bibit ke lubang tanam dengan posisi tegak, dan tutup kembali lubang tanam dengan tanah di sekitar lubang tanam lalu padatkan dan siram. Semoga bermanfaat, terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.